Terima kasih sudah subscribe Oke Hari ini saya mau buat satu reaction Penjelasan Yus, Me Dan Abu Me Man keluar Letak jawatan Dalam kumpulan Me Man Man bukan Man Me Man Me X Oke Ya Bu Oke minta maaf tadi Tak tahulah lain tak pernah cantik Minta maaf lah Tapi kita mulakan balik Kita mulakan balik Jangan marah benda ni Kita kena tahu lah lain punya hal kan Sebab kadang-kadang macam ni Tak pernah cantik Abu pendapat mu Abu Abu pendapat apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum pada semua peminat-peminat Me Kita dengarlah penjelasan pada saya Dan juga Yus Banyak di peminat yang bertanya Apa khabar Yus selama hari ni Mana dia Abang dia menyorok Berapa hari ni dia muncul lah Kita akan dengar Penjelasan daripada Abang Yus Terima-tanya Terima kasih kepada semua peminat Dan kita bersyukur kehadrat Allah SWT Yang dapat kita balik Kita boleh bergumpa Dan masih lagi kita berbarak santai Masih lagi bertanya khabar berita Jadi kita minta syukur Dan kita banyak-banyak Salawat atas selam ini Juni kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita masih Masih lagi boleh bernyawa Masih lagi menghidup Kehidupan keadaan-keadaan ini Dan juga Berapa terima kasih Juga semua kepada peminat Peminat Degar semua Sentiasa benda ini Berjalan lebih sempurna Dalam kehidupan Bersambung 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 Syukuran Okey Tadi Abu ada tanya Ada peminat-peminat Banyak tanyalah Tentang kesihatan saya Apa semua Kenapa Yus tak nampak Masa-masa Memang Kenapa buat konten Tanya Tanya saya Kemana Yus pergi Kemana Yus pergi Bukan apa Dalam pada masa itu Keadaan saya Kesihatan saya Tidak mengizinkan Memandangkan waktu itu Penihatan saya Yang tidak nampak Kabur Apa semua Jadi itulah Sebabnya Saya Mendiharkan diri Dan kesihatan saya Yang terganggu Jadi Syukurlah Dan Sebabkan Doa-doa Dan juga Sembangan-sembangan Peribadi Terhadap Mereka-mereka Menyumat Terima kasih Saya ucapkan Supaya Allah Ta'ala Membalasnya Dengan lebih Sebenarnya Di akhirat nanti Dan saya pun Mata saya pun Dah Membuat pembahan Di sebelah kiri Okey Dan juga Tangan saya Masih belum lagi Tangan saya Masih lagi Terturang Saraf Saraf ni Saya tak boleh nak Genggam Kan Setakat ini Saja Jadi Kemungkinan Saya akan buat Pemendahan Mungkin dalam Sebulan-dua lagi Kalau diizinkan Saya Alhamdulillah Sampai Sampai Untuk Perkembangan Kita Seterusnya Perjalanan Kita Seterusnya Cepatkan Terang sikit Macam mana Batat-batat Okey Ni Yalah Kita pun Dah tahulah Dah tahu Keadaan-keadaan Pertanyaan Tentang Perjalanan Mei Seterusnya Memandangkan Pengunduran Man Secara rasminya Telah diwawarkan Dalam Lp dia Dalam Dia punya channel Mungkin Sekalian Peminat-peminat Dah tahu Perkembangan Mei Jadi Saya nak Mengabarkan Memang Man Sebelum ni Dah berbincang Dengan saya Itu kehendak dia Dan Saya tidak boleh Memaksa Seorang itu Nak buat Pengunduran Itu Atas Kehendak dia Atas Kehendak dia Mungkin Ada sebab-sebab Yang tertentu Tetapi Bagi pada Saya Setiap Apa yang Yang Dah Diperlukan Itu Man Nak keluar Saya Tak Beli Mahalah Sebab Di atas Kerelaan Dia Bukan Kami Yang Menyingkir Dia Di atas Kerelaan Dia Yang Nak Mengudurkan Diri Mungkin Ada Sebab-sebab Entrance Itu Jadi Selebih lanjutnya Mungkin Ada Sedikit Masalah Peribadi Ataupun Masalah Yang Tak dapat Dielakkan Saya Cuba Nak Menyesakan Masalah Masalah Ini Tetapi Peribadi Ini Kadang-kadang Memang sensitif Jadi Kita Pun Dan Saya Pun Tak Boleh Nak Nak Mengatakan Siapa Yang Salah Siapa Yang Betul Saya Tak Bani Jadi Saya Sebagai Orang Tengah Ini Ikut Mengetik Apakah Cerita-cerita Yang Sebenarnya Jadi Tujuh Sebab Itu Memang Rasmi Laman Nak Mundurkan Diri Secara Relati Dia Betul Sebanyak Yang Meragukan Kamu Terima Terima Saya Diam Diri Dan Siapa Faham Faham Sajalah Tapi Saya Minta Maaf Bagi Saya Antara Saya Siapa Saja Antara Saya Ke Yus Ke Man Ke Mus Semua Dia The Best Tapi Untuk Bekerja Kita Perlu Ada Keselesaan Untuk Diri Saya Perlu Simpan Jadi Saya Perlu Ceritakan Simpan Dalam hati Dan Mereka Faham Apa Yang Terjadi Terusah Ceritalah Orang Terelok Saya Cerita Lebih Kita Berkawan Kita Berjaya Sama Kerana Ini Banyak Pertanyaan Bagaimana Ketiadaan Sebelum Sebelum Ini Abang Jumus Yang Selepas Ini Jadi Apakah Perjuangan Kami Ini Itu Perlu Dan Itu Pasti Sebab Ini Bermaksudnya Kami Masih Lagi Keterang Keterang Apa Untuk Meneruskan Lagasi Kami Itu Mereka Walaupun Ketadaan Man Dan Ketadaan Mus Dulu Jadi Saya Dan Abu Masih Dia Suka Itu Kami Kekuatan Kami Ialah Frontline Frontline Itu Saya Use Ini Abu Jadi Kekuatan Mereka Itu Ada Pada Kami Dan Lagi Saya Tetap Akan Meneruskan Perjuangan Mereka Walaupun Macam Mana Itu Terpulang Pada Peminat Untuk Menilaikan Dan Menirma Kami Dan Seterusnya Dan Banyak Tiga Orang Bertanya Tentang Apa Ni Lagu Anubra Dan Lagipun Saya pun Tak boleh Menilaikan Saya tak boleh Nak Cerita Sikit Banyak Tentang AG Kan Sebab AG Ini Dia ni Ahli Baru Dia pun Tak boleh Nak Comment Apa-apa Dia tu Mungkin Dia nak Mengikut Itu Terpulang Terpulang Hak Masing-masing Sebab Dia Tak Halang Tak Halang Saya Tak Halang Apa 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 Kenda Dia nak Pergi Siapa Dia Menasib Dia makan Jadi Itu Adalah Setelah Sebab Dia Nak Mengikut Man Sebab Dia Mungkin Rapat Ke Man Alamak Lulah Itu Darang Kamci Berdua Bukan Biar Tak ada Masalah Pada Kami Jadi Kita Biarkan Dulu Dari Dari Sebab Kami Berikan Cerita Pada Diri Saya Dan Abu Akan Meneruskan Perjuangan Ini Jangan Isyap Pada Peminat Kami Teruskan Don't Worry Tapi Be Happy Yalah Untuk Peminat Jangan Terliru Jangan Ada Sangka Sebenarnya Saya Tetap Dengan Cara Biasa Saya Diri Saya Saya Enjoy Kita Takde Nak Terliru Apa Yang Ada Contoh Kalau Satu Masa Apa Yang Kita Akan Planning Kita Mesti Nak Cuba Yang Terbaik Kita Juga Perlu Ada Satu Harga Yang Terbaik Untuk Membuat Persembahan Apa Segala-galalah Jadi Apa Kata You Okey Tentang Anubrah Kita Masih Lagi Saya Sudah Berbincang Dengan Saudara Abu Khalifah Semalam Berbincang Dengan Masalah Yang Terjadi Pada Kami Dia Mere Jadi Bagaimana Kata Kata Saya Bagaimana 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 Dari Bagaimana 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 Kita Berbincang Semula Okey Clear Semua Semua Sebab Kita Sekarang Ada Masalah Masalah Penggunaan Penggunaan Macam Kami Memang Original Lineup lah, saya dengan Abu apa semua, dengan Abu lah, sekarang ni saya dengan Abu lah, original dengan itu, May dan lagi macam Man, dia gunakan dengan apa ni Ex May Ex May, sebenarnya pada saya kan saya nak cakap sikit lah, kenapa saya nak pergi benda pendapat saya nak bagi fakta lah sesuatu yang yang dah ada dalam dalam May ni, dan pengunduran pun, bukan di atas jesakkan, bukan di atas singkiran di atas keralan hati dia kan, jadi apa perlu dia tahu kan nama Ex May kan, sebab Ex May ni mesti ada lagi pun nama May kalau kan dia tahu orang kenal dia orang kenal Man daripada May kan, orang tahu dia nama May, kan dia pengunduran dia, sebab apa, mesti ada sebab, betul dia akan terkata, dia masih lagi nak untuk merujukan muzik, karya-karya dia jadi dia menggunakan nama Ex May Ex May ni pengundannya masih ada ada singkat nama May di situ jadi singkat nama May di situ bukan semuanya orang menganggap M tu Man, macam-macam kan lah dia dia sebenarnya macam ni senang dia sebenarnya dia dah lama grup ni tak kira ke May ke apa kumpulan kan dia dah jadi macam satu jenama lah jenama 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 May itulah yang yang saya ceritakan ok, yang seterusnya you cerita yang ok, jadi kan kalau kita dah tak ada urusan dengan May dan tidak ada lagi perhubungan kangkotaan dengan May dan kau nak buat satu nama Ex May jadi ada ada agenda tertentu kan, ada agenda tertentu kalau kalau macam saya dah tundur daripada May saya takkan buat lagi dah nama May ni apa Ex May ke Ori May ke Line Up May ke apa May saya takkan guna nama May buat June pula buat June ke Julai ke August ke sampai lah kiamat ke tak kisahlah jadi apa point kau buat nama Ex May ni saya oh mentang-mentang buat tulis nama M tu ok apa semua orang dia nama je dia benda ni satu satu trademark 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 ni dia kitab tu May trademark jadi bukan nak ikutkan singkatan nama memang mula-mula singkatan nama sekarang ni tak ada M kami anggap member je dia contoh macam ni lah tak kira lah kalau siapa menyanyi masuk ke siapa main gitar contoh kalau May ni kalau tak ada kata main ram siapa orang dia walaupun nama dia Ali dia main dengan May tetap May dia ke tak mesti nak tulis itu tak mesti tu cerita tak dia tak mesti dia sebab dia jenama tu dah ada masa masa iyalah masa AG masa dulu semua orang ni namanya bukan AG OG kan orang panggil OG atau orang panggil G sebabkan Man tak kena A tu teraya-raya sangat nama-nama A tu tahu lah nama AG pada saya lantar lah kau nak tahu nama apa pun kan May tu tetap May juga bukan menangkan sekitar nama sekitar nama semasa kami berkempat ada kita open mind kena open open benda ni tak perlu kita nak tahu siapa huruf tu apa huruf ni apa takkan nama tu apa nama tu akan tengah ada nama tu Ali kan kita nak tengah nama M takkan nama tu Harun kita nak keluarkan nama M jadi Marun pulak ke nama Ali jadi Malik ke bukan sebenarnya peminat kena tahu ini trademark sesuatu nama anggota mungkin sekarang ni mungkin lah mungkin dia tak ada nak tikaikan huruf-huruf ni kan tapi dia sudah keciadaan dia janganlah kau terasa-rasa kau dah tak ada dengan main conduct huruf M tu kau ambil lah kau conduct M tu jadi itulah apa peridunya kau nak tahu X-Mail situ ha kau kata kau dah keluar pada main kau dah hukum pada male lepas tu kau nak bertubuh lagi satu grup pula untuk X-Mail kalau kau dah hak kau dalam durut male ni aku duduk sampai ketua sampai apa ke duduk dalam male ni apa semua kasih bicar nak pakai siapa ini kau nak keluar dari satu tempat kan di atas apa sebab-sebab perbuatan-perbuatan yang telah diketahui kau keluar kau pulak nak tahu nama X-Mail situ eh pada aku malu lah aku cakap tak ada benda ke sebab kau dah tahu kau drama male kau drama male kau dah tahu kau tahu apa grup orang terima kau drama male kan kau nak bertubuh sama X-Mail tu apa agenda tapi pada aku tentu satu ada agenda agenda dia tertutu kau kena faham tu kau kena clear benda tu dengan jika kau nak bawa X-Mail ni oh aku drama male aku ni male itu male nak ambil balik huruf M tu nak ambil huruf M tu apakah kalau kau tak sangat kau ambil nama male dia tak payah kan bila aku dengan abu nak tahu grup lain June June senang cerita kita nak merebut nama male tapi fikir kau tak ada urusan dengan male kau drama male dulu belum male apa apa pula tu kau pula nak bubur lah satu grup kona-kona yang ada nama male X-Mail dia tak payah sebab orang kau tahu kau drama male kau fikir balik kalau aku malu benda-benda macam ni bukan kita nak merkebut-merkebut tak ada kita kena faham benda kena faham tu betul orang tahu orang tahu kau siapa-kau siapa kau tak tahu nama tu apa orang terima kau sebaga apa drama apa sebelum ni kau kena fikir benda tu aku kena fikir balik-balik benda tu bukanlah sebab aku dengan aku masih ada lagi kan kita tamuk lah ada guruk-guruk dalam ni guna nak buat rabut-rabut nak ramah kalau kamu tak sangat nama male ni kau ambil apa ada heran kita ambil 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 tak kisah tak ada heran pun buat apa nak boduk-boduk nama-nama ni sabuk-sabuk relax tak ada ambil air tak ada buat ke mana pun nanti kita mati pun ada benda male ni nak tolong kita eh jangan untuk amal ibadah kita nak tolong kita nanti itu je itu lah sebabnya benda ni dulu ada pernah cerita pasal pengunduran dulu kan penyanyi kita lama apa semua aku kata tak boleh guna nama male tu dia gentle memang aku respect penyanyi kelama kita tak boleh guna nama male memang aku respect dia guna kenal sebab orang kenal dia tak payang kau nak tolong nama male ke apa siapa tak kenal tak kenal orang kenal tapi memang aku respect dia walaupun macam mana pun memang aku respect dia tak gunakan nama male guna nama dia macam tu lah baru betul itu baru baru kita orang gentle macam tu jangan kita nak ambil kesempatan 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 benda-benda macam ni bukan kita kami nak pertahankan nak mengemburkan sebab masih ada lagi aku dengan aku masih ada lagi jangan-jangan nabung masih ada lagi tu jangan risau peminat perjuangan boleh teruskan tapi saya dah peminat berfikir tidak macam tu jadi kita orang benda ni macam saya dengan nabung pula orang tak ada tak ada nak mengembur-nabung tapi kalau saya dengan nabung ni dah tak ada nama male ke apa aku bawa dia lah tak heran tak heran benda ni apa ada hal dengan nama ni tak boleh kita orang tak boleh selamatkan kita nanti di sana nanti tak boleh tak boleh di dunia ni je jawab kan ni jadi itu itulah kan kita orang itulah mungkin sebabkan tertentu ke perkara penguangan diriman ni ada benda-benda ada benda-benda yang yang kami dah tahu agenda dia macam mana daripada mula penubuhan make sampai sekarang kan kita nampak di atas agenda-agenda dia kan biarlah dia tak kaya mana pun kan kau tak ada nak buat rumah batu ke kereta musk ke bm ke apa maknanya accept itu betul juga tak salah tak salah kau nak nak duduk ni kita orang nak menongskat langit apa satu seranduk juga tak salah dalam keadaan umur-umur kita dia macam ni ingat-ingat lah itu je kan apa lagi akhir aku cuman itulah agak peminat jangan keliru jangan bersangka sebenarnya saya ni steady relax saya pun tengok tapi saya gelap nak cakap apa saya cakap elok lelaki saya elok lelaki sekong-kurang ni jadi macam ni jadi ni macam ni biasa cakap depan jadi ni saya kan sejak covid selepas jadi benda-benda ni sebenarnya kami dah kami dah bincang dah lama tahu sebab bila Man menceritakan saya rasa lega lah macam orang kata terlepas daripada sesaan betul lah saya happy jadi saya peminat banyak banyak bertanya kan suruh bincang suruh apa tutup ukurkan lagi beli-beli ni pada saya itu kata dah sesuatu satu apa yang kita lalui ada mula ada akhir kan tapi masa kita nak berbincang balik nak itu balik pada saya rasanya dah terlambat eh tak perlu saya tak nak minta maaf sebenarnya sebenarnya dia kan benda ni mungkin orang tak tahu perjalanan dia orang nampak happy dia yang tanggung ni kita azab dia semua kita ni tandak lah nak cakap pasal kita ni sebenarnya nak jaga kawan hati kawan cara terbaik dia ini je lah kita pun dekat kampung ada terjumpa apa semua cara terbaik ini banyak dah lama terjadi benda ni kita dah banyak sabar sebenarnya sesuatu benda sesuatu benda yang mendatangkan aset untuk sesuatu tak kisahlah syarikat ke apa ke kumpulan ke kena berbincang daripada mula daripada mula tu kena bincang macam mana elok macam mana bukan cerita yang nak pentingkan diri sendiri bukan nak pentingkan diri nak ambil kesempatan semua benda macam ni kan daripada awal lagi kau kena berbincang macam ni macam ni macam ni nampaklah jalan cerita nampaklah dia punya asil dia ini asil-asil dia dia boleh aku dah tak reti nak bersembang dia boleh kita tak boleh macam tu dia boleh kita tak boleh jadi itulah kan aku kena tahu dia benda dah tak sebelum kita kita orang lirik panjang lebar lagi aku dan saya mohon kepada peninat-peninat semua kan banyak-banyak berlapang dada banyak-banyak berfikir jangan menuduh itu menuduh ini kita tak berpasang kita tak tak pada kami apa kami buat ni terbaik daripada kami ada benda-benda yang terjadi ni bukan di atas kita mengalah sebab kita buat benda ni di atas kita mengalah tak uji kita buat benda sebab ni satu hadis hikmah jadi hikmahnya sebab apa mungkin kalau kita tak terjadi macam ni di depan hari nanti lagi teruk lagi karut biarlah benda terjadi di sini macam ni jadi kita nampak jadi Abu pun dah dah faham keadaan kita semua iaitu mangsa dari segala macam-macam mengsa kalau jadi Abu jadi itu saya pun tak best jadi saya kalau jadi macam Abu pun saya pun akan buat macam Abu macam ialah dah takde mood lagi tapi memudahkan saya bagi semangat kepada Abu Abu semua teruskan tak apa tak nisah ialah perkara ni perkara ni dia dia banyak menguntungkan kita antara kita-kita ni antara grup dia boleh 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 menginsafkan diri saya kalau salam itu terpulang tapi bagi saya dia menginsafkan diri saya insaf lah bahasa apa yang berlaku insaf lah insaf bahasa macam sedar apa yang tak baik yang selama hari jadi dia menginsafkan diri saya ini yang menyedarkan diri saya waktu itu Covid dengan Alhamdulillah sebenarnya syukur dia banyak menginsafkan diri saya jangan bercakap takut jangan bercakap besar jangan tinggikan diri ini yang saya bersyukur pada Allah kan saya cakap kan jangan sombong pada orang yang saya dapat mesin Covid ini itulah sebenarnya kita sebenarnya kadang-kadang pandemik Covid ini kita kena banyak-banyak mahasabah diri terjadinya sesuatu di atas satu tekanan tekanan kita tahu di keadaan ini semuanya tak boleh itu tak boleh macam kami pendapatan kami apa semuanya pada industri muzik untuk show sekarang ini show pun dah tak ada kadang-kadang ada kalinya main dinner pun dah tak ada apa pun jadi apa apa yang yang kami dapat sekarang ini tak ada apa semua-semua tapi cuma itulah tekanan tekanan keadaan macam ni macam-macam tu lah yang kita di luar tu sekarang keadaan-keadaan yang yang kritikal ambil satu drastik pusat yang macam-macam terjun bangunan kantung diri inilah satu sebab-sebabnya tekanan yang amat hebat jadi kepada peminat-peminat ok semuanya kita pun dah akhir cukup untuk sekat ni sahajalah dengan akhir kata dan saya berharap kepada semua peminat-peminat semuanya agak-agak dapat faham kena pelapang dada kena fikiran terbuka kita berfikir yang mana yang baik mana yang tak baik kita boleh berfikir jadi akhir saya kata saya mohon ampun maaf keadaan batin sekiranya cakap padan saya kelakuan saya semasa saya ber buat live macam ni kalau ada teguris hati saya mohon ampun maaf dan perjuangan saya dan Abu akan teruskan juga walaupun macam mana sebab saya dan Abu ni sebelum Mei pun saya dah kena dia dah ada pernah main dengan saya juga sebelum Mei jadi saya memang Abu ni tak boleh kata orang tak boleh nak pisahlah sebenarnya benda macam ni tak ada masalah macam Abu pun saya pun tak ada masalah dengan saya saya pun tak ada masalah dengan Abu jadi kepada peminat-peminat semua jadi saya pun terima kasih banyak-banyak tetap hingga berjuta-juta semua balasan Allah akan balas dia di sana nanti dan saya semasa saya menguruhkan diri dan perjuangan kami akan teruskan juga walaupun macam mana jadi pada saya janganlah kita menganggap satu perkara macam ni ambil serius kepada saya benda ni yang serius tu ialah perbuatan-perbuatan dan apa yang kita diinginkan jadi saya mengucapkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bye-bye bye-bye bye-bye